Terima kasih untuk mama dan papa karena telah mengajarkan nilai-nilai kebanyakan. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Utaparat pada Rabu 25 Januari, Richard Eliezer menyampaikan nota pembelaan atau pleidohnya. Richard memberi judul pada pleidohnya, yakni apakah harga kejujuran harus dibayar 12 tahun penjara? Dalam pleidohnya ini, Richard berulang kali menekankan kata kejujuran. Kata kejujuran dituliskan Richard dalam kalimat pertama pleidohnya saat menyampaikan permintaan maaf kepada orang tuanya. Richard menyatakan kejujuran yang ia lakukan malah membuat sang ibu merasa sedih. Meski begitu, Richard merasa sang ibu tetap bangga terhadapnya karena telah menjalankan nasihatnya. Kata kejujuran kedua disebutkan Richard saat berterima kasih kepada orang tuanya. Selanjutnya, diungkapkan oleh pria berusia 24 tahun itu ketika menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo. Richard lantas mengungkapkan kata kejujuran saat menyampaikan kekecewaannya pada afer di Sambo. Menurutnya, kejujuran yang dilakukannya malah membuat Richard tak dihargai bahkan dimusuhi oleh Sambo. Terakhir, kata tersebut disampaikannya dalam penutup pleidoh yang ditujukan kepada majelis hakim. Richard yakin bahwa kejujuran dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Diketahui Richard ditutup 12 tahun penjara oleh JPU karena menjadi eksekutor pembunuhan Yosua. Seorang jeneral berpangkat bintang 2 yang sangat saya percaya dan saya hormati. Dimana saya yang hanya seorang prajuri terendah berpangkat berada. Yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya. Ternyata saya diperalat. Saya dibohongi dan disiasiakan. Bahkan, kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai. Malahan saya dimusuhi. Terima kasih untuk Mama dan Papa. Karena telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan kerja keras dalam hidup saya dan kakak saya sejak kami kecil. Pada akhirnya, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih. Khususnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud FD, Pimpinan Polri yaitu Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit, Bapak Wak Kapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, Bapak Kabar Eskrim Komisaris Jenderal Agus Adrianto, dan Bapak Komandan Kurs Primo Polri Komisaris Jenderal Anang Rehpandoko, yang juga telah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Kepada para komandan, rekan-rekan, dan senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan serta masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat mengungkap kebenaran. Terima kasih juga kepada LPSK yang telah menampingi dan memberikan perlindungan kepada saya hingga saat ini. Dan tidak lupa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya, kiranya Tuhan senantiasa mencurahkan berkatnya kepada kita semua. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum, dan para hadirin yang saya hormati. Sebagai penutup, saya memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim, Sudilah kiranya menerima pembelaan saya ini. Apakah saya harus bersikap pasrah terhadap arti keadilan dan atas kejujuran? Saya akan tetap berkeyakinan bahwa kepada Tuhan kejujuran adalah segala-galanya dan keadilan nyata bagi mereka yang mencarinya. Bahwa sekalipun demikian, apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim sebagai wakil Tuhan ternyata berpendapat lain, maka saya hanya dapat memohon kiranya memberikan putusan terhadap diri saya yang seadil-adilnya. Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Perbaik terus informasi Anda hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!